Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Pagi ini atau hari ini Di konten ini gue mau nge-report nih dengan teman-teman Gimana sih hasil pemakaian, penggunaan, pelet atau makanan ikan koi premium Tapi punya Indonesia ya, buatan lokal Yang mereknya WellGrew Terhadap ikan koi kesayangan yang gue pelihara di kolam dan di rumah gue Karena banyak banget nih yang tulis di kolom komen Ini kontennya payah nih si channel The Rians Kalau ngebahas soal produk, cuman info produknya aja Tapi gak pernah ada perbandingan hasilnya Nah, gue jawab nih di konten ini teman-teman Memang teman-teman konten gue ini atau channel gue jarang membuat perbandingan Produk ataupun pelet ikan koi dengan pelet lainnya Karena gue emang gak begitu aja kalau gue mau jawab Kalau teman-teman liat ada channel lain yang begitu ya itu gaya mereka berbeda dengan gue Gue itu niatnya memang cuman ada produk baru Gue update ke teman-teman, gue informasiin Detailnya gue informasiin juga Dari harganya Ingredients atau kandungan si pakan atau produk tersebut Lalu dapat dibeli di mana Packagingnya gimana Ada pilihan size pelet sama berapa kilo packnya berapa Itu yang gue bisa informasiin Tapi Karena banyak banget yang kepo Gimana yang hasil lu menggunakan pakan whale grow Punyanya Dr. Citan Dan termasuk Om Keiko Ke kolam kue gue Ke ikan kue gue Nah, di konten ini gue akan bahas Ya, gak terlalu detail Cuman Mudah-mudahan bisa membuat dan memberikan gambaran ke lu Gimana hasilnya Tanpa setting-settingan Tanpa pura-pura Tanpa niat bahwa gue ini mempromosikan whale grow No Sejujur mungkin kita bahas Sebentar lagi ya Nah, teman-teman Sejak gue membuat konten whale grow Udah sering sih ya Tapi yang terakhir yang ini Tuh Kira-kira sebulan lalu atau berapa minggu lalu gue lupa Gue kasih pakanlah whale grow di kolam ini Tapi gue harus fair juga Biar teman-teman gak bilang settingan Kolam gue ini berdiri tahun 2016 Berarti sekarang 2023 Sudah hampir kurang lebih 7 tahun Usia kolam maupun ikan-ikannya Semuanya 7 tahun ya? Enggak Ada beberapa yang baru 3 tahun Ada yang baru 2 tahun Tapi Yang besar-besar Yang ini nih Seperti ini Besar-besar tuh ya Teman-teman liat nih Yang besar yang mana Itu udah pasti Itu usianya Seusia kolam ini 6-7 tahun Nah, selama kolam ini berdiri teman-teman Jujur gue mempergunakan pakan banyak banget Dimulai dari lokal Gue mereknya pertama Hoki Lalu lama-lama Gue nyoba Hero Lalu gue mulai Terpengaruh pakan import Dan gue pengen Cepet gedein ikan koi Gue nyoba dari Saki Kari JPD Sama High Silt Bertahun-tahun Dan pada zaman itu Juga Welgur belum ada ya teman-teman Nah Bertahun-tahun Ceder Gue kenal Om Keko dong Karena dunia ikan koi Pasti harus kenal Om Keko Om Keko itu adalah Senior penghobi ikan koi Senior praktisi Pembuat kolam koi Kenal-kenal-kenal Kenal-kenal Beliau akhirnya Dengan anaknya ya Membuat Dan menciptakan produk Ada pakan ikan koi lokal Buatan Indonesia Tapi premium Ingrediencenya Kadang kandungannya Nggak kacang-kacangan Saingannya dengan Pakan ikan koi yang impor Namanya Welgur Welgur juga ada yang Welred ya Untuk color ya Nah sejak itu Gue menggunakan Welgur juga Tapi masih selang-seling nih Karena demi konten Kadang Welgur Kadang yang lain Nah Kalau teman-teman tanya gue Jujur gue udah 2 tahun ini Menggunakan Welgur flat Nggak pernah gonta-ganti Sesekali Kalau gue ada duit lebih Kadang-kadang gue beli pakan yang impor Untuk gue mix Karena Mencampurkan pakan ikan koi Itu Hal yang sah-sah aja Tapi yang utama Gue pake Welgur Jadi sebenernya Kalau gue bilang Ini hasil Sebulan ini Nggak juga sih Ini udah hampir 2 tahun Gue pake Welgur Cuman at least Bisa gue bilang Hampir 2 bulan ini Dan sebulan ini Ini Full Welgur Tanpa ada pakan lain Baik itu impor Maupun itu Lokal Hasilnya Langsung aja Seperti ini Sekali lagi teman-teman Lihat Yang gede-gede ini Usianya hampir 4-6 tahun Di kolam gue Nah inilah Hasil Pakan Welgur Yang gue berikan Ke kolam gue Dengan catatan Kolam gue ini Sekarang Gue nggak segila Seperti dulu Nggak seambisius Seperti dulu Mau gede ini ikan koi Tapi 8 kali 10 kali Sehari Kasih pakannya Tapi akhirnya Ikan koi gue Jadi gampang sakit Sering mati Sekarang Gue sudah Nggak ambisius Pakan Welgur ini Gue berikan Hanya 5-6 kali Perharinya Dengan tambahan Informasi lainnya Yaitu Seminggu sekali Gue puasakan Setelah gue puasakan Teman-teman Seminggu sekali Lalu Kalau hujan Misalnya hari ini hujan Gue nggak kasih makan Sampai hari kedua Besoknya Hari ketiga Baru gue kasih makan lagi Jadi gitu ya Teman-teman Kurang lebih Volumenya Kalau gue lagi Mau gila Sesekali dalam 1 minggu Ada 1-2 hari Gue kasih pakannya Bisa 7-8 kali Tapi hanya sesekali Lalu Setiap hari gue Water changing Backwash itu Gue sekarang 10 hari sekali Dulu 7 hari sekali Sekarang udah mulai agak males Sayang ah Buang-buang air Terlalu banyak Nah Begini penampilannya Yang gede-gede Ini Yang Kohaku Contohnya teman-teman Ini Punyanya Dainichi Dari Jepang langsung Gue pelihara 6 tahun lalu Sekarang Saya-saya seperti ini Ingat Ini 4-5 kali Kuelgro Pemberiannya Dalam sehari Lalu ada lagi Cagoy Ini cagoynya Lokal Ya teman-teman Juga gemuknya Seperti itu Lalu ada Karasi Nah karasi gue Yang paling gemuk Itu Lokal Dari Blitar juga Ada cagoy itu Yang warna gelap Ini Panjang doang Sayangnya Kemungkinan dia mel Jadi gue gak bisa Bilang dia gemuk Atau enggak Sisanya ya Seperti itu teman-teman Misalnya lihat sendiri Jadi bilang dia Balki banget Memang Belum ikan gue Karena gue lagi Tidak menggila Memberikan pakannya Hampir setahun ini Cuma 4-5 kali Kenapa gak gila lagian Kalau boleh gue sharing Karena teman-teman Selama gue menggila Ikan gue jadi sering sakit Sering mati Jadi gue Agak-agak dilema Gue mau gila lagi Jumlah kasih pakannya Tapi Ikan gue kok jadi sering mati Apa gue seperti ini 4-5 kali jadi per hari Ikan gue lebih jauh Lebih sehat Kematian Atau tingkat kematian Di kolam gue menjadi rendah Tapi ya ini Memang gemuknya Tidak parah Tapi Buat teman-teman Yang nyari Bulkinya aja deh Lalu sehat Gemoy Bukan seperti capres yang itu ya Sorry ya Sorry ya Bukan Will Grow udah sangat Mendukung sekali teman-teman Nah tuh Bisa teman-teman nikmatin lagi Dari bentuk bodi Will Grow gak buat ikan jadi buncit Dari Segi kesehatan Beneran Will Grow gak cuma bisa gemukin ikan Tapi bener-bener menjaga Imunnya ikan kita Menjadi baik Karena banyak kandungan itu Mengandung vitamin yang bagus Lalu Yang ketiga Gemuknya ikan kol kita ini Juga disebabkan oleh BFFL oilnya dia Yaitu Di Will Grow itu Ada oil yang dicampur ke pelet Yang merupakan Saripati Atau oil Dari Maggot Teman-teman tau dong Maggotnya aja Itu rumus Buat ikan koi gemuk Nah ini Diambil saripatinya Oilnya Minyaknya Dicampur di peletnya Will Grow Ikan koi kita makan Hasilnya begini Kalau teman-teman mau tau Atau mau claim Bisa gue bilang nih Kalau gue aneket Mau aneket lagi Tiga bulan aja Ngasih pakan gue Sehari lapan kali Di kolam gue ini Gue yakin ikan gue Akan lebih gemuk Dua kali lipat Tapi gue belum berani Karena filter gue Nggak terlalu Maksimal kerjanya Ya Yang nanti akibatnya Kolam gue terlalu kotor Tapi sesekali boleh Gue akan buat konten itu Dan gue akan buat lagi Reviewnya buat teman-teman Nah Sementara Sambil Apa ya Istirahat Biar lo nggak pusing Dengerin suara gue Yuk kita nikmatin Gimana Gemoy-gamoynya Ikan koi kesayangan gue Di kolam utama ini Yang Inilah hasil Dua tahun Lebih Menggunakan Pakan Well-grew Pakan Ikan koe lokal Yang premium Flat Tanpa gonta ganti Ini dia Begitulah teman-teman Semoga Bermanfaat Jangan lupa Kalau emang lo suka dengan konten ini Pengen gue lebih rajin buat konten Karena gue emang agak malus Akhir-akhir ini Karena sakit Kerjaan lagi numpuk Urusan rumah tangga lagi banyak-banyaknya Soal waktu juga banyak Banyak pusing yang masuk gue Jadi Tolong bantu Biar gue semangat Tekan tombol subscribe Tombol like Dan komen yuk Kenalan dong Kenalan Komen Di kolom komen video gue Dan lo boleh nanya apa aja Nanya apa aja Gue akan jawab Kalau menghina-hina gue juga Gue gak akan marah Tapi gue gak akan jawab Ngapain ya Tapi kalau lo mau nanya-nanya Lebih detail lagi Boleh follow instagram gue RianMadia89 DM aja gue Tapi follow dulu ya Gue akan bales semua pertanyaan lo Soal cara merawat ikan koi Dan cara merawat kolamnya Sampai jumpa Salam nasi kigoy Salam satu hobi Kirus baby Assalamualaikum Bye-bye Every bone is a good bone Sorry ya Sorry ya Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Yans Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax